Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Perhatikan Sebetul lagi Jarlat ini masuk kartu keluarga De Onsu Mati-matian ku Membelamu Di depan mereka Kisah anal dong Jarlat, gue lagi Sepertinya Onyu sudah lelah ya dengan jarlat Ini yang menekah Menawan Bafi, iya tadi Sam mau bahas tuh Sam kenalnya Onyu masih dalam proses pemulihan ya Masih batuk dan dinding Si Jarlat bahkan sampai nginap loh Di rumah anti Wendy Hai Seperti itulah kehebohan Miminia Iseng banget loh Jarlat Iseng banget loh Batuk-batuk Onyu demamnya udah hilang ya Tinggal batuk Ini onyu pakai bahasa apa ya Sahabat De Onsu Onyu pakai bahasa Manggarai Mungkin ada ART yang orang Manggarai ya Nanti sama Jarlat kuliah di mana Nanti sama Jarlat kuliah di mana maksudnya Kalau Jarlat Lu kuliah di mana sih Jar Kalau Jarlat kuliahnya di Jarlat Jarlat Lu jangan iseng gitu bro Ini orang nih Kalau ada Jarlat Hidup Onyu gak tenang Tapi kalau gak ada Jarlat Onyu pasti kangen Aduh 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 Dia lagi main-main ke rumah Ya ampun Si Jarlat kena tabok ya Pakai bantal Soalnya iseng GWS Onyu terima kasih Asik Mau Ming Ditemenin Onyu Assalamualaikum Waalaikumsalam guys Yuhuu Para penggemar Happy banget ya Malam Minggu mereka ditemani Onyu Udah makan belum ya Udah tadi udah makan Tadi habis makan bekalnya bunda Yang enak banget Padahal Anti Wendy udah siapin makanan Tapi bunda tetap Nyiapin bekal untuk Onyu Om Swastiastu Yuh Om Swastiastu Masuk sekarang Eh kita udah libur Jadi kita Mereka ini cocok banget ya Kalau cerita pun Pasti nyambung ya Lagi dimana Lagi dimana Kita lagi di rumah Anti Wendy Mana muka lu Car Gue ajaran gue live Lu kayak gitu Ini live nya Sekali Untuk sementara Daun Su tinggal di rumah Anti Wendy dulu ya Ayahnya lagi Pergi syuting Yes Dan hari ini pun Ayah masih Menjalani proses syuting ya Onyu gak ikut Karena lagi sakit Yang pertama Walaupun dalam keadaan sakit Onyu tetap Menyempatkan waktu Untuk menyapa Para penggemar Akhirnya Sahabatnya Onsu ya Setelah sekian lama Tadi malam Onyu menyempatkan waktu Untuk menyapa Para penggemar Hal ini juga Sesuai dengan request Dari para penggemar Onyu live pribadi dong Kepengen lihat Onyu Lebih lama lagi Makanya di malam minggu kemarin Kesempatan bagi Onyu Untuk live Sekaligus Untuk menemani Malam minggu Dari para penggemar Di momen tersebut Betran sempat Menjelaskan Soal kondisi kesehatannya Bagi hari Onyu sempat Mengalami demam Batuk Bindeng Flu Seperti itu ya Setelah itu Yang pasti sudah Minum obat Dan akhirnya demamnya hilang Yang tertinggal sekarang Hanya batuk dan bindeng Kalau batuk sama bindeng sih Sudah pasti membutuhkan Waktu yang cukup lama gitu ya Untuk sembuh Yang pasti Gak enak banget rasanya Hal itu juga yang dialami oleh Onyu Sudah demam Batuk Flu Karena kita pasti Pernah mengalami sakit Seperti itu Yang bikin terharu disini Walaupun Ada Permasalahan sedikit Gitu ya Antara ayah Dan anggelnya Tapi pada saat live Onyu tetap Menyembunyikan kesedihannya Dan menampilkan Senyum di wajahnya Onyu berusaha tegar Tentu saja Dan kebetulan juga Untuk sementara waktu The Onsu family Stay di rumah Anti Wendy Setelah sebelumnya Hampir sebulan lamanya Bunda Sarwenda Bersama keluarga Nginap di hotel Mungkin Anti Wendy yang menyarankan pun Tinggal di rumah aja Sementara Ngapain di hotel Buang-buang duit Sebenarnya Untuk biaya hotel Tidak menjadi Beban ya Bagi Bunda Sarwenda Karena yang dipentingkan oleh Bunda Sarwenda Adalah rasa nyaman Untuk anak-anaknya Yang kedua Si Jarlat Nempel terus Sama Onyu Di video sebelumnya Mimin pernah membahas Soal kedekatan yang luar biasa Antara Betran Dan Jarlat Yang mana Di sini Si Jarlat itu Betah Dan nyaman Ketika bersama Onyu Kita bisa Lihat sendiri Dari gestru Dari Jarlat Ketika bersama Onyu Bisa dikatakan bahwa Taraf pertemanan Mereka ini Sudah dalam Taraf yang paling dekat Karena masih libur Jarlat bahkan Sampai nginap Di Anti Wendy Gak tau Udah berapa hari ya Si Jarlat nginap Di rumahnya Anti Wendy Karena saking betahnya Bersama Onyu Kalau gak betah Gak mungkin Si Jarlat ini Bela-belain nginap Di rumahnya Anti Wendy Penggemar Betran Pasti tau Soal Isengnya si Jarlat ya Dan disini Onyu adalah Sosok yang Penyabar Menghadapi Kelakuan Dari si Jarlat Tapi justru itulah Yang membuat Hubungan pertemanan Mereka ini Semakin erat Seperti di video ini Ada momen saat Betran lagi tidur Sambil live Dan ada Jarlat Yang menggunakan Badan Betran Sebagai alas kepalanya Kalian perhatikan deh Hubungan pertemanan Mereka itu Luar biasa Berikutnya Bukti perhatian Tulus dari Bunda Kepada Onyu Ada cerita haruk Dari Betran Putra Onsu Yaitu soal kebaikan Dan perhatian Yang luar biasa Dari Bunda Sarawandah Kepada Onyu Jadi kemarin Di pagi hari Sebelum Bunda Dan Cici Tali Dan Tania Bertemu dengan Angkel Jodi Bunda itu Sempat masak Bubur Untuk Onyu Karena Onyu Harus sarapan Dan juga minum obat Dan kata Onyu Gak hanya menyiapkan Bubur Bekal untuk makan siang Dan makan malam Dari Onyu Semua juga disiapkan Oleh Bunda Padahal Di rumahnya Anti Wendy Itu sudah ada ART Ada petugas masak Dan makanan selalu Tersedia di atas meja Kalau mereka lapar Tinggal makan Tapi namanya Seorang ibu Mungkin gak kepengen Onyu kelaparan Atau mungkin Onyu gak suka Dengan makanan tersebut Padahal Onyu kan Bebas gitu ya Makanan apa saja Dimakan Tapi itulah bentuk Rasa khawatir Dari seorang ibu Menyiapkan bekal Makan siang Dan makan malam Dari Onyu Maka ketika ada pertanyaan Onyu sudah makan belum Sudah Tadi sudah Disiapkan bekal Oleh Bunda Rasanya enak sekali Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan